Bukan setting seris Korea semata, Gojoseon atau Joseon kuno Sudah ada sejak tahun 2333 sebelum masehi Adalah kerajaan Korea yang pertama Kerajaan ini memang sering menjadi latar belakang film-film bertema Korea kuno Tapi nyatanya, Gojoseon memang benar-benar ada, bukan fiksi belaka Berdasarkan Dongguk Tonggam, yaitu catatan sejarah kuno yang ada Sejak zaman Joseon tahun 1485 Menuliskan bahwa sosok bernama Dangun Mendirikan Gojoseon pada tahun kelima puluh masa pemerintahan Kaisar Yao Yang berkuasa di zaman China kuno Sedangkan menurut Samguk Yusa, Gojoseon berawal dari kota kerajaan Yang kemudian berkembang menjadi sebuah federasi atau gabungan kerajaan Yang kuat pada sekitar abad keempat sebelum masehi di lembah sungai Liao dan Taedong Yang kini berada di daerah Korea Utara dan Manchuria Selatan Batas utara Gojoseon adalah sungai Liao Sementara tetangga selatan terdekatnya adalah negara bagian Jin Orang-orang Gojoseon menyebar di Manchuria, China Timur Tepatnya di utara sungai Yangse dan semenanjung Korea Beberapa teks China mencatat orang-orang Gojoseon sebagai salah satu donyi Yang berarti orang barbar timur Mengenai asal-usul Gojoseon ini Masih diselimuti oleh mitos Dalam salah satu mitos itu Dikatakan bahwa Dangun Sang Pendiri Kerajaan Merupakan anak dari seorang putra penguasa surga yang bernama Huaning Dia menikah dengan seekor beruang yang berubah menjadi wanita Mitos tersebut menutupi tentang awal keberadaan Gojoseon Ditambah sejarah awal Gojoseon ini sangat sulit untuk diselidiki Karena situs-situs yang berkaitan dengan Gojoseon berada di dalam Korea Utara Negara yang merupakan negara tertutup bagi negara lainnya Namun sebagian sejarawan modern dapat menghubungkan catatan sejarah perdewaan tersebut dengan bukti-bukti konkrit Salah satu bukti awal mengenai pendirian Gojoseon pertama kali tercatat dalam catatan-catatan sejarah China Yaitu dalam catatan sejarawan agung yang ditulis oleh sejarawan Tiongkok Simakian Dalam catatan Simakian memang sudah ada kerajaan yang bernama Gojoseon Namun mengenai penamaan dangun Bisa saja merupakan gelar legitimasi raja agar rakyat menyanjungnya sebagai keturunan dewa Gojoseon memang mengadopsi gelar China Wang Atau yang berarti raja Hal tersebut menggambarkan pengaruh awal dari tetangganya yaitu China Mungkin sebagai mitra dagang, atau juga sebagai perantara antara China dan negara bagian selatan Korea Indikator lain dari hubungan perdagangan adalah ditemukannya koin pisau sabit China di berbagai situs Korea Selain itu, bukti konkrit lainnya yang ditemukan oleh para sejarawan adalah penemuan sejumlah besar artefak dan situs tempat tinggal suku Yemek Yang dikenal sebagai suku kuno yang muncul pada masa Gojoseon Suku ini diketahui berfokus pada pertanian sejak tahun 4000 sebelum masehi Salah satu temuan yang terkenal adalah palawija setengah terbakar yang ditemukan di Pyongyang Yang merupakan ibu kota terakhir kerajaan Gojoseon Perkembangan pertanian dan permukiman di semenanjung Korea dan Manchuria Menyebabkan penyatuan kelompok suku-suku dan pendirian negara-negara kuno Selain hal tersebut, peninggalan budaya yang diketemukan juga menambah wawasan tentang keberadaan Gojoseon ini Para arkeolog menemukan budaya tembikar dengan desain yang dilukis dan dipahat dari sekitar tahun 2000 sebelum masehi Orang-orang Gojoseon mempraktikan pertanian dalam kehidupan komunal yang menetap Para arkeolog juga telah menemukan gubuk persegi panjang dan situs pemakaman dolmen yang besar di seluruh semenanjung Korea Belati dan cermin perunggu juga telah diketemukan di beberapa wilayah Korea yang diindikasi sebagai peninggalan orang-orang Gojoseon Zaman perunggu di semenanjung Korea menurut sebagian besar sejarawan Dimulai sekitar 1000 sebelum masehi Tetapi perkiraan berkisar dari abad ke-15 hingga ke-8 sebelum masehi Budaya zaman perunggu Korea berasal dari Liaoning dan Manchuria Yang menunjukkan tipologi dan gaya yang unik Terutama dalam ritual-ritual kuno Selanjutnya, pada abad ke-7 sebelum masehi Budaya material zaman perunggu Dengan pengaruh dari Cina Timur Laut serta dari gaya perunggu Siberia dan Skitian Berkembang di semenanjung Perunggu Korea pada masa ini mengandung persentase seng yang lebih tinggi daripada budaya perunggu di wilayah tetangganya Artefak perunggu, paling banyak ditemukan di situs pemakaman Dan sebagian besarnya terdiri dari pedang, tombak, belati, lonceng kecil, dan cermin yang dihiasi dengan pola geometris Masa kemunduran Gojoseon disebabkan oleh serangan dari negara tetangga Yan sekitar tahun 300 sebelum masehi Yang membuat Gojoseon akhirnya runtuh pada abad ke-2 sebelum masehi Wilayahnya diambil alih oleh Wiman Joseon atau Wiman Chosun Ini adalah negara yang dipimpin oleh Wiman Seorang pengungsi Cina beberapa pendapat dia juga mengatakan orang Korea yang sebelumnya telah melarikan diri dari negara Yan Dia dan seribu pengikutnya diberi tugas untuk melindungi perbatasan barat Laut Gojoseon oleh Raja Jun Tetapi Wiman, atau Wiman dalam bahasa Korea Mengambil kesempatan itu untuk menguasai sebagian negara itu sendiri antara tahun 194 dan 180 sebelum masehi Dan menyatakan dirinya Raja Jun dikatakan telah melarikan diri ke selatan Ke negara bagian Jin di mana ia memerintah sebagai Raja Dialah yang mungkin telah membawa unsur-unsur budaya Cina ke Korea seperti Konfusianisme dan Taoisme Wiman Joseon tidak bertahan lama dan pada 108 sebelum masehi Ditaklukkan oleh dinasti Han dari Cina dan ibu kota Wanggom direbut Kaisar Han Wuti sangat ingin memperluas kerajaannya Dan memperoleh sumber daya alam Korea Utara Terutama besi dan garam Dan mengirim pasukan yang terdiri dari 50 ribu orang dan angkatan laut 7 ribu orang Setelah menyingkirkan kerajaan-kerajaan di Korea Han kemudian membagi Korea menjadi 4 komando yang secara langsung dikelola oleh pemerintah pusat Han Mereka akan mempertahankan kendali atas bagian semenanjung ini selama 4 abad berikutnya Pengungsi dari Wiman Joseon yang telah kalah membawa budaya mereka ke selatan Yang pada akhirnya akan bangkit kembali dan selalu berperang dengan Cina pada periode 3 kerajaan di Korea pada masa berikutnya Yaitu kerajaan Gorgorio, Baekje, dan Sila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!